Badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia atau BMSI menyampaikan tuntutan dalam aksi unjuk rasa yang digelar pada 21 Oktober 2019 di sekitar patuh kuda Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat yang bertajuk Indonesianya Rakyat. Sembilan tuntutan yang diminta mahasiswa kepada Presiden Joko Widodo, salah satunya Ihwal Aspek Argaria, dengan melakukan reforma Argaria serta orientasi kesejahteraan petani keterlibatan masyarakat adat dan menolak segala jenis perampasan lahan. Masih banyak pemasangan pertanian yang masih diabaikan. Nawacita salah satu poinnya tentang bagaimana suasana pada pangan. Ya Pak, petani jahat ada karena oligarki-oligarki yang terjadi sampai saat ini. Ya Pak, bahkan sampai saat ini Nawacita masih jauh dari kata terlaksana. Suasemada pangan dengan Opsus Pajale seperti dagelan yang terjadi. Selain itu kebakaran hutan, konflik agraria, dan lain sebagainya. Maka pada hari ini kami KMIPB membawa simbolisasi bebegik. Bebegik bermakna orang-orangan sawah, yaitu adalah suatu sana ataupun suatu cara petani melindungi sawah-sawah ataupun padi mereka, Pak. Bapak Jokowi dulu pernah berkata ingin melanggengkan reforma agraria, tapi rupanya kriminalisasi petani masih banyak terjadi. Bapak berkata Indonesia jadi poros maritim dunia, tapi rupanya nelayan pun masih susah-susah juga, Pak. Bapak berkata Upsusiwap akan ada suasemada protein, tapi petanak rakyat masih rugi juga, Pak. Maka di sini saya membawa simbolisasi bebegik, suara daripada petani beternak melayan, serta masyarakat sekitar hutan yang tidak berdosa akibat kebakaran yang terjadi. Mungkin saat ini mereka harus hilang lahannya, mungkin saat ini mereka harus sesak nafasnya. Tapi inilah simbolisasi mereka, Pak. Maka saya harap Bapak dengarkan suara-suara mereka, dengarkan para petani yang sudah bergerak, dan saat ini pun mahasiswa sedang bertindak untuk menyorakan suara-suara mereka. Kami berharap, Bapak, lihat kepada petani, sudah cukup petani miris di negeri agraris, karena terlalu banyak membangun, tapi lupa berkebut. Terima kasih. Guru petani juga masyarakat Indonesia, dan guru petani juga perlu diperhatikan kesejahteraannya. Bukan hanya pesohor-pesohor yang membangun negeri ini itu, yang membangun dengan infrastruktur dan lain-lainnya, tapi juga membangun dengan pertaniannya. Jadi kami minta juga kepada Bapak Jokowi untuk memperhatikan kesejahteraan dari para petani. Jangan lupa bahwa di bawah sana ada orang-orang yang menyuplai kita dengan bahan-bahan makanan, dengan ikhlas, bekerja, tapi mereka tidak sejahtera. Kami mengingatkan di sini mahasiswa-mahasiswa pertanian, bahwa ada buru-buru tani yang tidak sejahtera juga. Kami bawa narasi-narasi kami, kami ingin Bapak Jokowi bisa mendengarkan dan bisa membaca narasi-narasi dari kami. Narasi-narasi mahasiswa pertanian.